371 Bunuh Dewa Iblis Nama, Kelahiran Kembali Penggarap Abadi Perkotaan Penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jian Sen. Plus matikan mengatur ulang, ini tidak mungkin. Fahlet ternganga menatap Chen Fan tak percaya. Karasu Tengu adalah Dewa Iblis, yang sangat kuat dan kuno saat berada di sana. Begitu kuatnya Chen Fan sehingga dia tidak hanya bisa melawan saat dikepung dari semua lini tetapi juga mendaratkan pukulan mematikan di Karasu Tengu. Lebih buruknya lagi, Chen Fan telah membunuh lawannya dengan begitu mudah sehingga dia bahkan tidak perlu menggunakan pukulan hipersonik, dan dia juga tidak menggunakan seni bulan dan matahari dari dunia lain. Chen Fan hanya menggunakan energi jiwanya. Dewa Iblis semuanya adalah jiwa ilahi. Sebagai akibatnya, mereka mungkin tidak sebanding dengan para penggarap negara abadi dalam hal kekuatan ilahi dan kemampuan seni bela diri. Namun, mereka memiliki energi jiwa yang tak tertandingi. Fakta bahwa Chen Fan mampu membunuh seseorang dengan energi jiwanya berarti tingkat pencapaian Chen Fan dalam budidaya energi jiwa jauh lebih maju daripada jiwa ilahi yang berusia 100 tahun. Keterkejutan Valet juga dialami oleh semua orang, termasuk Dewa Iblis bersenjata Nam, Kurome, dan Yama Mizuki. Mereka mempertaruhkan hidup mereka pada penggunaan energi jiwa, berpikir itu pasti lebih unggul dari Chen Fan. Namun, mereka tidak pernah mengira bahwa Chen Fan mampu melepaskan, bila kehendak ilahi yang menakutkan. Pemandangan dari pedang mematikan yang tak terhentikan telah membuat para Dewa Iblis merasakan ancaman yang mendesak. Ar, raungan gila dan geram muncul, tubuh Dewa Karasu Tengu yang terpenggal menyatu dan menjadi satu lagi. Meskipun kekuatan para Dewa Iblis ini biasa-biasa saja, hal yang paling menyebalkan tentang mereka adalah kemampuan mereka untuk menghidupkan kembali diri mereka sendiri. Untuk itu diperlukan pengukulan berulang-ulang hingga pada akhirnya kemampuan kebangkitan mereka habis. Sebelum Yamamizuki sempat merayakan kembali nyerekannya, dia merasakan ada yang tidak beres. Banyak orang juga telah melihatnya. Terlepas dari kenyataan bahwa kedua bagian tubuh Karasu Tengu telah menyatu, alur berwarna keperakan tetap ada di tempat kedua bagian tersebut bertemu. Berusaha sekuat tenaga, Karasu Tengu tidak dapat menghilangkan garis tersebut dan menyelesaikan proses penyembuhan. Tembak, pedang itu mampu melukai jiwa ilahinya secara permanen. Tuan Kurome berteriak panik. Roh hantu ini terbuat dari jiwa ilahi dan rentan terhadap artefak Dharma yang memberikan kerusakan ekstra pada jiwa ilahi. Pukulan hipersonik Chen Fan mungkin cepat, hanya menimbulkan kerusakan fisik dan oleh karena itu tidak menimbulkan ancaman bagi Dewa Iblis ini. Namun, fakta bahwa bila kehendak ilahi Chen Fan mampu melukai jiwa ilahi Karasu Tengu telah membuat para Dewa Iblis terkejut. Ayo serang pada saat yang sama. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi dari sini. Yama Mizuki berteriak saat gelombang energi mematikan terpancar dari keempat Dewa Iblis. Mereka telah menggabungkan kekuatan dengan tujuan untuk menghilangkan ancaman di masa depan. Namun, di sana dan kemudian, mereka mendapati diri mereka saling mengawasi untuk bertahan hidup. Mereka tidak bisa membiarkan Chen Fan lolos dari pertunangan ini. Hanya bersama-sama mereka mungkin memiliki peluang untuk menjatuhkan Chen Fan. Jika mereka harus menghadapi Chen Fan satu per satu, mereka mungkin sudah mati. Bang, Dewa Iblis bersenjata enam menyerang. Kenam lengannya mengacungkan senjata aneh apapun yang dimilikinya? Ada Bilah, Pedang, Sundis, Fajra, Perisai hanyalah beberapa di antaranya saat dia mendekat ke arah Chen Fan. Meskipun Dewa Iblis ini dibentuk oleh jiwa ilahi, senjatanya adalah artefak Dharma yang nyata dan kuat. Masing-masing dari mereka disempurnakan oleh Dewa Iblis bersenjata enam selama ratusan tahun dan merupakan kekuatan mematikan yang harus diperhitungkan. Artefak Dharma melepaskan gelombang energi kuat yang mengelilingi Chen Fan di tengah. Yama Mizuki menggerutu saat dua tanaman merambat hijau yang melingkari lengannya berubah menjadi dua ular bersisik yang panjangnya belasan meter. Ular-ular ini merayapi lidahnya dan menyerang Chen Fan dengan sangat tidak dapat diprediksi. Kedua ular itu adalah binatang buas fei yang telah diberi makan oleh Yama Mizuki selama lebih dari ratusan tahun. Mereka memiliki sisik yang sangat tahan lama yang dapat menahan tebasan dan tebasan pedang. Taring mereka dipenuhi dengan racun mematikan yang diekstraksi dari maliki milik Yama Mizuki. Racun ini tidak hanya dapat meluluhkan daging manusia manapun, tetapi juga dapat mengikis jiwa dan roh korbannya. Sementara itu, cahaya memancar dari mata Lord Kurome dan menyinari Chen Fan. Meskika rasu Tenggu terluka, ia juga meraih tongkat emasnya dan menebas Chen Fan dari atas. Tiba-tiba, empat dewa iblis bertindak serempak dan gerakan mereka menimbulkan badai yang dahsyat. Roh hantu yang tak terhitung jumlahnya yang berkeliaran di kegelapan mulai menjadi gelisah seolah-olah mereka sedang bersorak untuk juara mereka. Meski dikepung, Chen Fan segera memanggil kembali bila kehendak ilahi, menginjak tanah dan berteriak pisau, bangkit. Bila keperakan sepanjang 30 cm itu tiba-tiba bertambah panjangnya dan bertambah panjang hingga 1 meter. Tubuhnya yang berkilau menerangi kegelapan di sekitarnya, menakuti roh-roh jahat dan mengusir mereka. Chen Fan berteriak lagi dan belet aura panjang berwarna keperakan terbang keluar, tepinya yang bersinar membentuk garis dan menciptakan busur panjang dalam kegelapan, seperti bintang jatuh. Aura pedangnya berdesir melintasi angkasa saat ia meluncur menuju dewa iblis bersenjata enam. Bahkan saat dewa iblis bersenjata enam menyiapkan perisai di hadapannya, kehendak ilahi Chen Fan telah mendarat padanya. Perisainya ditempa menggunakan besi dingin yang dia temukan jauh di dasar laut, tetapi perisai itu tidak menghentikan serangan Chen Fan. Bila kehendak ilahi melewati perisainya seolah-olah perisai itu tidak ada, dan mendarat di bahu dewa iblis bersenjata enam. Dalam sekejap, dewa iblis yang kuat dari kuil neraka juga terbelah menjadi dua. R. Saat dewa iblis bertangan enam jatuh ke tanah, tiga dewa iblis lainnya mengeluarkan geraman marah. Karasu Tengu terbang dan menyerang Chen Fan menggunakan tongkat emas. Tongkat emas tebal itu terbuat dari baja berlian yang ditempa ratusan. Beratnya satu ton dan bahkan tanpa kekuatan Dharma, berat tongkatnya bisa menghancurkan kendaraan lapis baja. Namun, Chen Fan bahkan tidak bergeming. Dia juga melayangkan pukulan ke arah Karasu Tengu dengan malas. Kabum, gemuruh terdengar seperti ada sesuatu yang meledak. Pukulan Chen Fan telah menembus penghalang hipersonik pada saat-saat terakhir sebelum tumbukan dan menghancurkan Karasu Tengu. Namun, lawan-lawannya tidak memberinya waktu untuk mengambil nafas karena serangan Lord Kurome dan Yamamizuki datang ke arah Chen Fan tepat setelah benturan. Dua ular V hijau raksasa terbang menuju Chen Fan dengan mulut berdarah terbuka lebar sehingga cukup untuk menelan Chen Fan. Sementara itu, cahaya yang keluar dari mata Lord Kurome juga mendekat dengan cepat. Kedua berkas lampu merah ini telah menembus cangkang logam kereta saat mendekati Chen Fan, meninggalkan dua luka hitam hangus pada logam seperti hasil sinar laser. Chen Fan tidak terpengaruh oleh Feis Nakes dan menangkis serangan mereka dengan lambayan tangan. Namun, cahaya ilahi Lord Kurome sangat mematikan bahkan bagi tubuh panjang umur azure tirk milik Chen Fan. Oleh karena itu, Chen Fan tidak ingin menghadapi cahaya secara langsung. Sebaliknya, Chen Fan mengulurkan kedua tangannya dan membuat lingkaran di udara. Tiba-tiba, gelombang esenski menyatu menuju lingkaran, membentuk permukaan berkilau dan reflektif yang terbuat dari titik-titik cahaya kecil yang tak terhitung jumlahnya. Itu memancarkan cahaya cemerlang yang menyaingi bima sakti. Cahaya ilahi Kurome membias dari permukaan yang mengkilap dan tidak mampu menembusnya. Seni cahaya misterius, itu adalah seni yang biasa digunakan oleh penggarap untuk mengamati kesejajaran bintang di langit malam. Namun, Chen Fan lebih memanfaatkannya di sini. Melihat cahaya ilahi Kurome menjadi tidak berguna, Lord Kurome sedikit panik. Tiba-tiba, Chen Fan mengulurkan tangan dan meraih sesuatu di udara. Suara gemuruh yang dalam mendekati medan perang dari kejauhan. Kemudian sebuah tangan besar bercahaya muncul dari langit gelap gulita di atas dan menekan Lord Kurome. Tangan itu lebarnya lebih dari 3 meter dan jatuh ke arah Lord Kurome dengan kekuatan yang luar biasa. Seolah-olah yang mulia surgawi purba telah menggunakan segel surgawinya, bahwa roh dewa pernah tinggal di Gunung Tai dan melemparkannya ke Laut Timur, esenski yang bergolak menimbulkan hembusan angin besar saat menghantam Lord Kurome. Lord Kurome hanya punya cukup waktu untuk menjerit panik dan kemudian bergegas melepaskan jiwa ilahi dari tubuhnya. Daging Lord Kurome segera dihancurkan oleh Conate Grenkin Nahen milik Chen Fan. Kekuatan serangannya menembus Lord Kurome dan menekan kereta hingga menempel di pagar. Bagaimana Chen Fan menyebabkan kehancuran seperti itu dengan satu serangan? Valet dan Red Sparrow tercengang dengan apa yang mereka lihat. Kekuatan gabungan dari empat dewa iblis dimusnahkan oleh Chen Fan dalam sekejap. Lord Kurome telah kehilangan tuan rumahnya secara permanen. Dia bisa berjalan di bawah sinar matahari bolong berkat tuan rumahnya, tapi sekarang, dia harus meringkuk di dalam kuil dan memulai dari awal, itu jika dia bisa keluar dari pertempuran ini hidup-hidup. Chen Beixuan, aku akan membuatmu membayar untuk ini. Lord Kurome meluncur ke langit dan mengungkapkan wujud aslinya. Dia adalah monster jelek dengan kuku dan cakar. Kulit hitamnya terus terbakar, begitu pula matanya. Itu terlihat sangat berbeda dari penggambaran tradisional oni Jepang, sebaliknya dia tampak seperti iblis dari dunia barat. Kurome membuka mulutnya untuk berbicara. Chen Fan bisa melihat magma bersinar jauh di tenggorokannya. Aku harus membunuhmu sekarang karena telah menghancurkan tubuhku. Aku akan membakar jiwamu dan membiarkanmu terbakar selamanya. Menyedihkan, Chen Fan melambaikan tangannya dan memanggil bilah kehendak ilahi. Dia memegangnya dengan kedua tangan dan memotongnya, mengirimkan seberkas cahaya keperakan melintasi langit yang gelap. Itu menerangi kegelapan yang tidak bisa ditembus dan berputar di sekitar Chen Fan. Membunuh, api keluar dari segala tempat saat pedang keperakan itu mendarat di Lord Kurome. Dia berjuang untuk memblokir serangan masuk tetapi gagal. Pada akhirnya, pedang keperakan itu membelah Lord Kurome menjadi dua. Blade bangkit. Bahkan saat Yamamizuki hendak menyelinap pergi, Blade Aura menyapu angkasa dan menangkapnya dari belakang. Sambil melolong kesakitan, Yamamizuki tewas. Blade Aura juga menangkap dua ular fei yang menggeliat dalam prosesnya dan meskipun racunnya mematikan, kedua ular tersebut menghilang segera setelah mereka melakukan kontak dengan Blade of Blade Auras. Serangan ketiga, Karasu Tengu baru saja mereformasi tubuhnya untuk kedua kalinya dan mendapat pukulan dari belakang. Bilahnya menembus bahunya, turun ke perutnya, membukanya lagi. Di tepi lukanya ada garis tipis berwarna keperakan yang mencegah tubuh Dewa Iblis. Terbentuk kembali. Serangan keempat, Chen Fan berteriak lagi dan mengirim pedangnya ke arah Dewa Iblis bersenjata enam yang masih berjuang untuk menyembuhkan kerusakan akibat pukulan terakhir. Bilahnya menembus tubuh Dewa Iblis bersenjata enam yang setengah terbentuk dan membelahnya menjadi dua lagi. Dalam sekejap, Chen Fan telah menurunkan empat Dewa Iblis dengan empat serangan dan mengakhiri ancaman itu untuk selamanya. Tiba-tiba, kandingan mematikan menyelimuti seluruh dunia. Semua orang tercengang dengan apa yang baru saja mereka lihat. Masing-masing dari empat Dewa Iblis berjarak setengah langkah dari keadaan abadi. Mereka semua memiliki tubuh yang hampir tidak bisa dihancurkan. Mereka akan memusingkan bahkan bagi penggarap negara abadi yang sebenarnya. Meskipun tidak memiliki keuntungan sebagai tuan rumah, tirai langit gelap memungkinkan mereka untuk menggunakan setidaknya 80% kekuatan mereka yang sebenarnya di luar kuil, sehingga kekuatan gabungan dari empat dari mereka akan menjadi ancaman serius bahkan bagi seorang pejuang negara abadi. Namun, Chen Fan telah menentang akal sehat dan membunuh keempat Dewa Iblis seperti memotong beberapa sayuran yang empuk. Meskipun Dewa Iblis dapat meregenerasi wujudnya, bila kehendak ilahi telah menyebabkan kerusakan permanen pada jiwa ilahi mereka, sehingga sangat mengurangi keluaran kekuatan mereka. Kenapa dia begitu kuat? Wajah Valet diwarnai ketika emosi kuat bergolak di dalam dirinya. Dia telah melihat langsung pertarungan antara Lord Susano dan Chen Fan. Lord Susano mampu menahan diri sebelum serangan reguler Chen Fan dan pada akhirnya memaksa Chen Fan menggunakan beberapa pukulan hipersonik secara berurutan. Pertarungan berkepanjangan antara Chen Fan dan Lord Susano telah meyakinkan Valet bahwa Chen Fan tidak akan memiliki peluang ketika dikelilingi oleh empat Dewa Iblis, bukan satu. Namun, dia tidak menyangka bahwa Chen Fan memiliki trik lain, pedang keperakan itu. Bilahnya mampu melukai Dewa Iblis yang tak terkalahkan dan menghambat kemampuan generasi mereka. Kenapa dia tidak menggunakan kemampuan ini saat bertarung melawan Lord Susano? Valet menyesal, jika dia tahu Chen Fan begitu kuat, dia tidak akan pernah menghianati Chen Fan. Keyakinannya bahwa Liga Dewa Iblis dapat mengalahkan Chen Fan lah yang telah menanam benih penghianatan. Tanpa sepengetahuan Valet, keingin tahuan Chen Fan tentang kekuatan Dewa Iblis lah yang mendorongnya untuk hanya menggunakan kekuatan fisiknya selama pertarungan pertamanya di Jepang. Tanpa melakukan hal itu, Chen Fan akan mengakhiri kehidupan Dewa Iblis terlalu cepat sehingga dia tidak bisa mengamati kekuatan mereka sepenuhnya. Chen Beixuan, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkan kami dengan mudah? Tubuh Lord Kurome yang terpenggal merosot ke tanah tanpa kehidupan, tapi kata-katanya menggema di telinga semua orang. Bahkan penumpang di dalam gerbong kereta pun mendengar suaranya. Apakah itu berarti saudara Chen memenangkan pertempuran? Ai Jinki meringkuk di sudut bersama sekelompok gadis. Dia terlalu takut untuk melihat apa yang terjadi di luar kereta, tetapi suara itu berbicara kepadanya dan semua orang sepertinya menganggap Chen Fan lebih unggul. Sejak Chen Fan keluar dari gerbong kereta, mereka mendengar suara kekerasan yang keras dan keras di atas gerbong kereta. Dari waktu ke waktu, terjadi ledakan yang sangat keras hingga terdengar seperti langit runtuh di sekitar telinga mereka. Salah satu gerbong kereta tergencet oleh kekuatan yang menghantamnya dari atas. Beruntung gerobak itu kosong karena semua penumpang sudah pindah ke gerobak pertama. Mereka berkerumun satu sama lain, berusaha menemukan keamanan dalam jumlah. Ren Hao mencoba masuk tetapi terhalang oleh tatapan dingin semua orang. Semua orang telah menyaksikan dia melempar Chen Fan ke bawah bas, dan oleh karena itu tidak seorang pun, bahkan Ai Jinki pun tidak mau menerimanya ke dalam grup. Dia duduk sendirian di gerbong kereta yang berdekatan, merenung dan menyesali tindakan bodohnya. Jika dia diberi kesempatan kedua, Ren Hao bersumpah bahwa dia tidak akan pernah berbicara menentang Chen Fan lagi. Sementara itu, keempat Dewa Iblis berhasil mereformasi sebagian tubuh mereka. Namun, mereka tidak dapat menutup lukanya dan harus terus-menerus melawan lapisan perak di sekitar luka yang mengancam akan merobek daging mereka. Terkepung oleh luka-luka itu, para Dewa Iblis tidak mampu melepaskan kekuatan penuh mereka. Apa yang membuat kalian berempat bodoh begitu berani menantangku? Chen Fan menyeringai, aku bisa menghabisi sepuluh dari kalian dengan satu pukulan. Chen Fan menusukkan jarinya ke tubuh pedang panjang berwarna keperakan itu dan membuatnya berdenting. Bilahnya terbuat dari kehendak ilahi, namun sekuat logam apapun, tidak hanya dapat dengan mudah mengiris daging manusia, tetapi juga dapat melahap jiwa ilahi. Pemandangan pedang itu mengirimkan rasa takut ke dalam hati para Dewa Iblis. Meskipun Dewa Iblis cukup kuat untuk membentuk jaringan padat dari energi jiwa mereka, jaringan mereka hanya dapat bertahan dalam jangka waktu singkat. Di sisi lain, bilah kehendak ilahi telah menunjukkan bahwa pengembangan kehendak ilahi Chen Fan telah mencapai tingkat pencapaian yang begitu tinggi sehingga melampaui imajinasi siapapun. Hati Red Sparrow tenggelam ke dasar. Dia telah melihat kekuatan seperti itu pada lelaki tua lain yang sangat dia hormati. Tidak ada yang pernah menyebut nama orang tua itu, tapi dia ditakuti bahkan oleh negara-negara besar. Orang tua itu telah hidup lebih dari 100 tahun, tetapi Chen Fan baru berusia 20 tahun. Usianya yang masih muda membuat prestasinya semakin menggelegar. Chen Beik Suan, kita belum selesai. Karasu Tengu membentak Chen Fan. Pupil matanya lebih gelap dari langit di atas dan ada sesuatu yang bergerak di dalam seperti tikus di bawah selimut hitam. Dia menyapukan kedua sayapnya, membuat dirinya tampak semakin mirip dengan dewa petir legendaris, Lei Zensi. Karasu Tengu menggeram lalu menghirup udara dalam-dalam. Arus Yinki gelap tersedot ke dalam mulutnya yang mengangah seperti air ke dalam mulut ikan paus yang sedang makan. Mulut Karasu Tengu menjadi lubang pembuangan bagi Yinki saat dia menyantapnya dengan lahap. Beberapa saat kemudian, ukuran tubuh Karasu Tengu bertambah dengan cepat. 3 meter, 4 meter, 5. Pada akhirnya, Dewa Iblis berdiri 10 meter di atas tanah. Tubuh Karasu Tengu terangkat tinggi ke langit dan bahkan tongkat emas sepanjang 8 meter itu tampak seperti mainan anak-anak di tangannya. Bumi bergemuruh dengan setiap langkah yang diambilnya. Karena tidak mampu menahan bebannya, rel kereta api patah di bawah kakinya. Karasu Tengu berjalan menuju gerbong kereta dan atap kereta mencapai lututnya. Dia melihat ke bawah dari atas dan Chen Fan tampak tidak berarti seperti serangga. Bingkai besar itu sepertinya menutupi lukanya dengan lapisan perak. Namun, masih terlihat di dadanya. Karasu Tengu telah menggunakan bentuk dharmanya. Dia berusaha sekuat tenaga. Lord Kurome mendengus saat lampu merah di matanya sedikit meredup. Dewa Iblis membutuhkan waktu ratusan tahun untuk menempat tubuh mereka menggunakan energi pengabdian. Prosesnya lambat dan produk akhirnya perlu ditangani dengan hati-hati. Karasu Tengu telah menyerap begitu banyak energi hingga mempertaruhkan kekokohan tubuhnya. Satu gerakan hinki yang ceroboh di dalam sistemnya akan menyebabkan letusan dari dalam tubuhnya dan mematahkan bentuknya secara permanen. Bahkan jika Karasu Tengu bisa lolos dari ledakan dari dalam. Dia harus kehilangan tubuhnya saat ini setelah pertempuran dan mendapatkan kembali tubuh lain dari awal. Selama waktu itu, dia akan dikurung di dalam kuilnya. Oleh karena itu, bentuk Dharma adalah trik terakhir para Dewa Iblis yang tidak akan mereka gunakan kecuali benar-benar diperlukan. Karasu Tengu bahkan telah menggunakan bentuk Darmanya untuk berperang. Tunggu apa lagi? Jika kita tidak berusaha sekuat tenaga dan menangani Chen Beixuan sekarang, kita tidak akan mendapatkan kesempatan lagi. Yama Mizuki mengumumkan. Lalu dia membuka mulutnya dan menyedot yinki. Berbeda dengan Karasu Tengu, wujud Dharma Yama Mizuki tidak hanya lebih besar tetapi juga aneh. Saat dia semakin besar ke dalam, kaki dan kakinya berubah menjadi akar pohon yang membenamkan dirinya ke dalam tanah. Tubuhnya menjelma menjadi pohon setinggi belasan meter dengan mata, hidung, anggota badan dan jari yang bisa digerakkan. Itu tampak seperti Andy Lord of the Rings. Aku pernah mendengar bahwa Yama Mizuki dulunya adalah sprigan yang kuat, roh pohon. Dia mengubah dirinya menjadi jiwa ilahi setelah dia meninggalkan tubuh aslinya. Petik 2 Jadi mereka adalah anjing dan pohon. Mereka menyebut diri mereka dewa. Chen Fan tersenyum mengejek. Sementara itu, Tuan Kurome dan Dewa Iblis bertangan enam juga mengungkapkan bentuk Dharma mereka. Bentuk Dharma Lord Kurome adalah iblis neraka, mengenakan baju besi kuno menyala yang mungkin dimiliki oleh Shogun manapun di Jepang. Mata bulatnya yang berdarah bersinar dalam kegelapan, tanpa henti mencari korbannya. Bentuk Dharma Dewa Iblis bersenjata enam adalah yang paling menarik. Ia memiliki tiga kepala dan enam lengan. Ketiga kepala tersebut masing-masing menghadap ke arah yang berbeda dan memiliki ekspresi yang berbeda. Red Sparrow dengan cepat menunjukkan bahwa Dewa Iblis berlengan enam dulunya adalah Biksu Buddha Fajrayana yang kuat. Itu berasal dari Tibet dan bentuk Dharma tampak seperti gambaran Raja Kebijaksanaan, Vidya Raja. Kempat bentuk Dharma berdiri tegak seperti pilar yang menopang langit. Lord Kurome berjalan melewati rel kereta, menghancurkan rel kereta dan meninggalkan jejak kaki yang sangat besar. Bentuknya sangat besar hingga bagian atas gerbong kereta hanya mencapai betisnya. Dia mengambil satu gerobak dan memegangnya di tangannya sebagai senjata. Karasu Tengu pun telah membuang tongkat emasnya dan memilih pohon setinggi belasan meter yang baru saja ia cabut sebagai senjata pilihannya. Chen Fan dan Red Sparrow tampak seperti dua mainan kecil dan rapuh di hadapan raksasa yang memegang kereta. Banjir energi yang tak terukur terpancar dari raksasa-raksasa ini dan jauh lebih mengancam dibandingkan sebelumnya. Keempatnya sama kuatnya dengan para penggarap negara abadi sekarang. Chen Beiksuan, hadapi ajalmu, tapi kamu juga harus merasa nyaman dengan kenyataan bahwa empat dewa iblis yang sangat dihormati telah meninggalkan tubuh mereka untuk berurusan denganmu. Tuan Kurome mengoceh. Suaranya begitu dalam hingga terdengar seperti gemuruh guntur di kejauhan. Senyum muncul di wajah Fahlet. Dia mengamati Chen Beiksuan dengan hati-hati dan ragu bahwa dia akan mampu menangani empat dewa iblis yang kekuatannya sangat dekat dengan negara abadi. Mereka mungkin tidak bisa mempertahankan bentuk Dharma mereka terlalu lama, tapi yang mereka butuhkan hanyalah pukulan keras. Sementara itu, wajah Red Sparrow memucat. Kempat dewa iblis ini, masing-masing seukuran bangunan memaksakan kehadiran mereka yang sombong pada Chen Fan. Bila kehendak ilahi Chen Fan hanya memiliki panjang 3 meter dan akan sulit baginya untuk melakukan kerusakan yang sama seperti dulu. Red Sparrow akhirnya tersendat dan siap memberitahu Chen Fan untuk mundur bersamanya. Tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawa mereka sementara dewa iblis sedang meledak kekuatannya. Begitu bentuk dharmanya hilang, mereka akan terluka parah dan harus menyusut di tempat suci untuk mengjilat luka mereka. Mereka akan menjadi target yang lebih mudah. Dia berbalik dan hendak memanggil Chen Fan, tapi dia melihat Chen Fan mengambil seruling tulang dari labu. Seruling tulangnya terlihat kuno, sepertinya sudah ada pada masa nenek moyang manusia masih tinggal di gua. Begitu Falet melihat seruling tulang, senyumannya membeku di wajahnya seolah dia baru saja melihat sesuatu yang menakutkan. Jadi menurutmu hanya kalian yang masih punya kartu di tangan. Chen Fan berkata dengan ringan, lalu dia melihat ke arah Falet dan bertanya, apakah kamu lupa memberitahu mereka tentang seruling pemanggil dewa iblis? Sambil berkata demikian, dia mendekatkan seruling tulang itu ke bibirnya dan meniupnya. Dengung dengan timbre kuno dan primordial terdengar. Kedengarannya seperti tabuhan genderang perang di zaman yang terlupakan yang memanggil 10.000 prajurit surgawi ke dalam pertempuran abadi. Kabum, dengan suara guntur yang keras, penjaga abadi armor emas muncul entah dari mana. Penjaga abadi memiliki tinggi 5 meter dan mengenakan baju sirak emas. Tunggangannya adalah seekor kudaras surgawi dan pedang panjangnya berkilauan dengan cahaya kemasan. Keempat dewa iblis tampak kurus dan mereka layu di hadapan kehadiran penjaga abadi. Baik Lord Kurome dan Yama Mizuki tingginya sekitar 10 meter, tapi penjaga abadi sekarang tingginya sekitar 15 meter. Bila emas panjang di tangannya panjangnya lebih dari 20 meter, dia menunggangi kuda surgawi, menikmati kemuliaan dirinya sendiri saat cahaya cemerlang terpancar dari tubuhnya. Tunggangannya panjangnya sekitar 15 meter dan seputih marmer. Di punggungnya, dua sayap terbentang di belakang pelana, membuatnya tampak seperti tunggangan jenderal surgawi sejati. Ini adalah penjaga abadi yang diciptakan Chen Fan menggunakan jiwa ilahi Lord Susano sebagai penggantinya. Chen Fan menamakannya Immortal Guardian Susano. Immortal Guardian Susano menarik perhatian semua orang. Orang-orang ternganga karena terkejut. Valet membulatkan matanya tak percaya. Dia pernah melihat Immortal Guardian Susano sebelumnya ketika dia hanya seukuran manusia normal. Namun kali ini, tingginya lebih dari 15 meter, memegang tombak besar sambil menaiki kuda surgawi. Tanpa sepengetahuan Valet, Chen Fan tidak menyianyiakan energi apapun di dalam kuil Susano yang telah terakumulasi selama ratusan tahun. Dia menyalurkan energi itu ke dalam seruling tulang dan menyempurnakan tubuh dan wujud penjaga abadi Susano. Dia masih memiliki sisa energi pada akhirnya, jadi dia menciptakan tombak emas dan kuda surgawi untuk penjaga abadi Susano. Dia, dia Susano. Lord Kurome berkata dengan suara gemetar. Energi berdesir dari Immortal Guardian seperti gelombang lautan luas. Setiap inci kulit dan baju besinya tampak lebih nyata daripada bentuk Dharma para Dewa Iblis. Selain itu, melalui helmnya, para Dewa Iblis memperhatikan bahwa Chen Fan bahkan telah menjaga penampilan Lord Susano. Berusaha sekuat tenaga, Lord Kurome dan rekan-rekannya tidak dapat membayangkan bagaimana Lord Kurome bisa berubah menjadi kondisi seperti itu. Bukankah Chen Fan membunuh Tuan Susano? Itu seruling tulang itu. Dia menyebutnya seruling pemanggil Dewa Iblis. Lord Susano tersedot ke dalam seruling tulang itu dan diubah menjadi zombie. Dia datang ke sini untuk memberi kalian seruling tulangnya. Itu sebabnya dia ada di sini. Kemunculan Lord Susano menghilangkan angin dari layar valet saat dia berubah menjadi gugup. Jadi begitu, semua Dewa Iblis mengangguk saat mereka sadar. Mereka bertanya-tanya mengapa Chen Fan begitu terobsesi membunuh Dewa Iblis. Chen Fan sudah menjadi salah satu orang terkuat di dunia, beberapa orang bahkan memanggilnya seorang kultifator negara abadi. Bahkan jika dia belum mencapai keadaan abadi, pertempuran sebelumnya telah membuktikan kekuatannya lebih unggul dari Dewa Iblis manapun. Oleh karena itu, Dewa Iblis tercengang ketika mengetahui bahwa Chen Fan ingin bertarung dengan mereka. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan memiliki peluang saat menghadapi Chen Fan satu lawan satu, jadi mereka memutuskan untuk bersatu. Chen Beiksuan, beraninya kamu. Ini adalah tindakan yang sangat tidak hormat untuk memperbudak Dewa Iblis. Kami tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Karasu Tengu membentak Chen Beiksuan, Lord Kurome, Yama Mizuki, dan Dewa Iblis bertangan enam memasang wajah tegas. Mereka mengarahkan pandangan mereka ke Chen Fan dengan niat mematikan untuk membunuh. Seolah-olah mereka sedang memelototi orang yang telah membunuh ayah mereka. Para Dewa Iblis ini telah terbiasa dengan hak istimewa mereka dan melihat salah satu dari mereka tiba-tiba diubah menjadi budak tidak cocok dengan mereka. Penghinaan itu bahkan lebih buruk daripada kematian. Saat Chen Fan mengungkapkan Immortal Guardian Susano, dia telah mengirimkan pesan kepada Dewa Iblis lainnya bahwa akan ada satu pihak yang meninggalkan medan perang hidup-hidup. Huh, Chen Fan mendengus dan menepis ancaman Dewa Iblis. Dia melambaikan tangan dan mendorong Immortal Guardian Susano untuk menyerang. Pegasus itu mengepakkan sayapnya yang kuat dan lepas landas dari tanah dengan penjaga abadi di punggungnya. Susano mengangkat tombak itu dengan kedua tangannya dan menebasnya ke udara. Gerakannya membawa begitu banyak kekuatan sehingga mengancam akan merobek tatanan realitas yang ada. Karasu Tengu menggonggong tanpa henti dan dia menyerang Immortal Guardian Susano sambil mengacungkan batang pohon raksasa. Namun, Immortal Guardian Susano jauh lebih unggul dari Karasu Tengu dalam hal kekuatan, kecepatan, dan bobot. Karasu Tengu ditangkap oleh tombak emas dengan tebasan vertikal agak miring dan dipotong menjadi dua. Senjata Immortal Guardian Susano dibentuk oleh Chen Fan menggunakan Devotion Energy. Ia mampu mengusir kejahatan dan bahkan menghancurkan keberadaan para dewa, senjata sempurna melawan jiwa ilahi. Karasu Tengu jatuh ke tanah dan berjuang untuk bangkit. Pegasus itu meringkik dan mengangkat kaki depannya lalu menginjak Karasu Tengu, menjepitnya ke tanah. Penjaga abadi Susano membawa tombak emas ke satu sisi dan mendaratkan pukulan di leher Karasu Tengu, langsung memenggal kepalanya. Setelah beberapa kali peretasan, dia memotong anggota badan Karasu Tengu, tetapi penjaga abadi Susano tidak berhenti. Setelah beberapa saat, dia telah mengukir Karasu Tengu menjadi selusin bagian, mencegahnya terbentuk kembali. Bahkan dalam bentuk dharmanya, Dewa Iblis adalah mainan dari penjaga abadi Susano. Serang, sekarang, perintah Tuan Kurome, suaranya dipenuhi ketakutan dan kesedihan. Dia melemparkan dirinya ke arah penjaga abadi. Sebuah cahaya bersinar dari matanya dan menembak ke arah Golden Armor Immortal Guardian saat dia mengangkat kereta lain dan melemparkannya ke sasaran yang sama. Baik Yama Mizuki, Dewa Iblis bertangan enam bersorak atas gerakan kuat Lord Kurome. Mereka menginjak tanah, membuat bumi bergetar saat mereka menyerang Golden Armor Immortal Guardian. Diserang dari tiga arah, Immortal Guardian Susano melihat ke kiri dan ke kanan dan tidak yakin lawan mana yang harus ditaklukkan terlebih dahulu. Betapapun kuatnya dia, dia bertarung sendirian sementara para Dewa Iblis bertarung sebagai sebuah tim. Ini berarti Immortal Guardian harus menghadapi tim lawan yang gabungannya mungkin tiga kali lebih kuat dari mereka masing-masing. Yama Mizuki mengambil kesempatan dan menahan Golden Armor Immortal Guardian dari belakang, Belakang, menyeretnya keluar dari Pegasus. Dewa Iblis bersenjata enam sudah dalam perjalanan untuk menghancurkan artefak Dharma ke penjaga abadi yang terkendali. Pukulan itu mendarat di Armor Immortal Guardian dan berkat penyempurnaan Chen Fan yang cermat, Armor itu bertahan dan menyerap beban terberat dari kekuatan tersebut. Namun, sudah jelas bagi semua orang bahwa ketiga Dewa Iblis lebih unggul. Lakukan sesuatu, kata Red Sparrow, wajahnya memerah. Dia tidak punya tempat di medan perang raksasa itu, jadi dia meminta bantuan Chen Fan. Chen Fan tersenyum dan kemudian mengeluarkan seruling tulangnya. Dia menyalurkan energi ke dalamnya dan memulai sebuah seni. Genderang perang mulai ditabuh lagi di suatu tempat dalam dimensi kosong dan warna nadanya membuat suasana hati semua orang menjadi gembira. Setetes Prasasti Emas mengalir keluar dari seruling tulang dan masuk ke tubuh penjaga abadi Armor Emas. R. Golden Armor Immortal Guardian merespons energi itu dengan geraman saat ukuran tubuhnya bertambah lagi. Dalam sekejap, tingginya 20 meter. Saat ini, Dewa Iblis hanya berukuran setengah dari penjaga abadi. Yama Mizuki dan rekan-rekannya memandang penjaga abadi dengan sangat putus asa dan terkejut. Golden Armor Immortal Guardian menembakkan sepasang tangan raksasa ke arah Yama Mizuki dan menahannya dengan penjepit seperti wakil. Kemudian penjaga abadi merobek Yama Mizuki menjadi dua dengan tangan kosong. Dia dengan cepat menjatuhkan Yama Mizuki dan meninju wajah Lord Kurome. Kepala Tuan Kurome meledak. Dewa Iblis bertangan enam tersendat dan hendak memutar ekornya. Immortal Guardian meraih tombak panjang itu dan melemparkannya ke Dewa Iblis terakhir. Tombak emas itu membentuk lengkungan di udara saat aliran cahaya keemasan jatuh dari tubuhnya. Itu mendarat di Dewa Iblis bersenjata enam dan membelahnya menjadi dua, menghancurkan perisai tebal yang terbuat dari besi dingin. Dalam tiga gerakan sederhana, dia telah mengalahkan aliansi tiga Dewa Iblis. Wajah Fahlet memucat saat kenyataan mulai terjadi. Tanpa bersuara, dia mundur ke sudut gelap dan menghilang. Tidak ada orang lain selain Chen Fan yang memperhatikan gerakannya. Tapi Chen Fan tidak melakukan apapun selain meliriknya lama-lama. Pertempuran belum berakhir, dan Golden Armor Immortal Guardian masih harus menghabisi para Dewa Iblis ini untuk selamanya. Meskipun para Dewa Iblis ini dapat terus-menerus meregenerasi tubuh mereka, mereka tidak dalam kondisi untuk melanjutkan pertempuran setelah dicabik-cabik berkali-kali. Menyadari bahwa mereka telah kalah dalam pertempuran, para Dewa Iblis berlutut di depan Chen Fan dan memohon agar mereka tetap hidup. Mereka semua bersedia menawarkan kekayaan kepada Chen Fan sebagai ganti nyawa mereka. Red Sparrow merasakan pemandangan itu hampir tidak nyata, Dewa Iblis Perkasa Jepang berlutut di depan Chen Fan, memohon untuk nyawa mereka. Dia menatap Chen Fan dengan lebih hati-hati dan melihat tampilan profil tubuh patung Chen Fan dan fitur-fitur agung di wajahnya. Pemandangan itu melulukan kewaspadaannya saat perasaan hangat dan tidak jelas muncul di dalam dirinya. Uang tidak ada artinya bagiku. Chen Fan tertawa sambil mengeluarkan seruling tulang. Seruling pemanggil Dewa Iblis tampak gelisah di hadapan para Dewa Iblis, saatnya makan. Pemandangan itu membuat takut para Dewa Iblis, warna dan kehidupan terkuras abis dari wajah mereka. Mereka tahu apa yang akan dilakukan Chen Fan selanjutnya. Bang, bang, bang. Setelah empat ledakan, para Dewa Iblis ini akhirnya kehilangan bentuk Dharma mereka, hanya menyisakan jiwa ilahi mereka dalam bentuk empat kabut gelap. Mereka mengira dengan melakukan itu, mereka akhirnya bisa melarikan diri dari Chen Fan, tetapi Chen Fan sudah menduganya dan bersiap menghadapi reaksi. Mereka sejak awal, seruling pemanggil Dewa Iblis terbang dari tangan Chen Fan dan menarik jiwa ilahi dari empat Dewa Iblis. Karasu Tengu, Dewa Iblis bertangan enam, Yama Mizuki, dan kemudian Lord Kurome, seruling tulang melahap jiwa ilahi mereka seperti serigala lapar. Sementara itu, ia kebal terhadap permohonan yang menyayat hati dari para korbannya. Setelah menghabiskan keempat jiwa ilahi, seruling tulang itu bergetar kembali ke Chen Fan seperti orang kelaparan yang baru saja mengadakan pesta besar. Chen Fan terhibur dengan kekonyolan seruling tulang saat dia memasukkannya kembali ke dalam harta karun Dharma pengubah dimensi. Burung pipit merah tercengang, dia memeriksa matanya dengan tidak percaya. Empat Dewa Iblis yang mematikan sudah tidak ada lagi. Chen Fan telah menghancurkan lima dari enam kuil di Jepang, dan satu-satunya yang tersisa adalah kuil Agung Ise. Dia sendiri yang telah melakukan apa yang ingin dilakukan oleh generasi Grandmaster tetapi gagal. Siapa dia? Apakah dia manusia atau dewa? Red Sparrow bahkan mulai meragukan kenyataan yang dia alami. Kita menang. Tiba-tiba, gelombang sorak-sorai terdengar dari dalam kereta. Valet membawa tirai langit gelap bersamanya saat dia menyelinap pergi. Jari-jari sinar matahari kembali menemukan kereta dan penumpangnya. Cahaya terang tersebut merupakan pesan kepada orang-orang yang terjebak di dalam kereta. Pertempuran telah berakhir. Orang-orang keluar dari kereta untuk bersorak atas kebebasan dan kewarasan baru mereka. Ai Jinki bergegas ke arah Chen Fan dan menatap Chen Fan seperti seorang venjil kecil. Baginya, Chen Fan bukan lagi sekadar pria misterius. Dia juga pahlawan dan penyelamatnya. Aku telah berdoa untukmu saat kamu bertempur di luar sana. Ai Jinki menatap Chen Fan dan berkata dengan tersipu. Penumpang lain juga mendatangi Chen Fan dan memandangnya dengan senyuman hangat dan penuh hormat. Ren Hao berdiri jauh dari kerumunan dan memperhatikan mereka dengan kepahitan. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa memenangkan hati Ai Jinki. Dia sangat tidak penting dan menyedihkan dibandingkan dengan Chen Fan. Ren Hao sedang tidak berminat merayu gadis-gadis yang ingin dia lakukan hanyalah mencari tempat untuk bersembunyi dari Chen Fan. Chen Fan balas tersenyum ke arah kerumunan dan bahkan ketika dia hendak menyambut mereka, dia menyadari ada sesuatu yang mendekat dengan cepat dari atas, jadi dia melihat ke atas ke langit. Apa itu? Semua orang penasaran. Wajah Chen Fan menjadi semakin serius setiap detiknya. Red Sparrow juga mendonga untuk mengamati langit. Setelah beberapa saat, dia panik dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Wum, itu adalah deru baling-baling helikopter. Seseorang memperhatikan sekelompok helikopter mendatangi mereka dari jauh. Mereka mendekati kelompok itu dengan kecepatan luar biasa. Tidak lama kemudian orang-orang melihat minigun tergantung di langkan. Sementara itu, di darat, tank menyerbu ke arah masa. Ini adalah tank berat yang dapat dengan mudah menabrak pepohonan dan batu besar. Mereka menghancurkan apapun yang menghalanginya, menimbulkan suara berderak keras bersamaan dengan deru mesin yang dalam. Tank-tank ini dilengkapi dengan meriam besar yang dapat memanen nyawa di medan perang. Dalam Divine Sense Chen Fan, dia mencatat ribuan tentara mengerumuni mereka dari segala arah. Mereka adalah pasukan bela diri Jepang dan dipersenjatai dengan senjata khusus yang mematikan. Tidak ada kesalahan dalam tujuan misi mereka, bunuh. Red Sparrow menatap Chen Fan dengan putus asa. Wajah Chen Fan menjadi serius, tetapi cahaya bersinar di matanya dan menunjukkan kegembiraannya. Dia akhirnya bisa menguji kekuatannya melawan pasukan modern yang lengkap. Meskipun Grandmaster adalah kekuatan yang harus diperhitungkan, dampaknya terhadap dunia telah sangat berkurang sejak diperkenalkannya senjata api. Manusia biasa manapun dapat membunuh seorang seniman bela diri dengan pistol dan hanya selusin tentara bersenjata lengkap dan terlatih yang mampu menyudutkan seorang Grandmaster. Bahkan mereka yang berada di tiga posisi teratas dalam Dark Roll tidak dapat menghadapi langsung militer Amerika. Kemajuan teknologi modern telah membuat senjata militer modern menjadi sangat mematikan. Betapapun kuatnya seorang seniman bela diri, dia bisa dikalahkan oleh peluru kali bertinggi, begitu pula Grandmaster di bawah tembakan cannon. Itu baru senjata biasa, belum lagi senjata super seperti bom nuklir. Oleh karena itu, tidak ada Grandmaster, baik yang di Tiongkok maupun Grandmaster Kendo di Jepang yang berani menantang kewibawaan suatu negara. Semakin kuat seorang seniman bela diri, semakin besar ketakutan mereka terhadap negara adidaya di planet ini. Martabat dan keutuhan suatu bangsa ditopang oleh kekuatan militer. Kemajuan militer modern jauh melampaui imajinasi siapapun. Bahkan seorang penggarap negara abadi pun tidak dapat menahan serangan langsung dari rudal balistik. Itu Brigade ke-14 yang ditempatkan di Zensuji. Kata Red Sparrow dengan wajah pucat. Sebuah Brigade di Jepang biasanya berkekuatan 4.000 orang. Persenjataannya mencakup 100 tank dan kendaraan lapis baja, beberapa lusin helikopter bersenjata, belum lagi berbagai meriam lapangan. Meskipun pasukan bela diri Jepang kekurangan jumlah, mereka melengkapinya dengan senjata berkualitas tinggi yang setara dengan Amerika dalam hal kualitas. Banyak turis menjadi gugup setelah mendengar bahwa militer Jepanglah yang mengejar mereka. Sebagian besar wisatawan adalah orang Tiongkok atau Korea yang tidak memiliki kenangan indah tentang militer Jepang. Banyak anak sudah mulai menangis, dan semua orang meminta bantuan Chen Fan. Chen Fan telah membunuh Dewa Iblis dan mengusir kegelapan, jadi dia mungkin abadi. Wajar bagi orang biasa untuk beralih ke yang kuat di saat stres. Sepertinya semua Brigade ke-14 telah berkomitmen pada setiap prajuritnya untuk misi ini. Jumlah mereka ada ribuan dan semuanya diperlengkapi dengan baik. Bahkan seorang penggarap negara abadi pun tidak dapat mengusir mereka. Saya pikir kita harus pergi sekarang. Red Sparrow menghela nafas dan berhasil menenangkan diri dan masuk. Kamu dan aku bisa bergerak lebih cepat dari helikopter tapi kita harus bergerak sekarang dan keluar dari sini sebelum terlambat. Mereka ingin berkelahi dengan kita, kita tidak akan membiarkan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Meskipun militer modern sangat mematikan, sebagian besar Grandmaster tidak memilih untuk menghadapi mereka secara langsung. Kebanyakan Grandmaster akan menyelinap ke kota dan menggunakan warga sebagai kedok mereka. Lagi pula, militer tidak bisa begitu saja menerobos masuk ke kota dan mulai membunuh. Itu juga merupakan rencana Red Sparrow. Chen Fan dapat menembus penghalang hipersonik dan oleh karena itu Brigade ke-14 tidak akan pernah bisa menghentikannya untuk melarikan diri. Kata-kata Red Sparrow terdengar oleh semua turis di sekitarnya. Janji akan ditinggalkan membuat mereka panik. Apa yang akan mereka lakukan jika kita melarikan diri? Chen Fan mengamati orang-orang di sekitarnya dan menemukan banyak tatapan penuh harap dan tak berdaya. Turis-turis ini berasal dari negara lain dan tidak memiliki koneksi di Jepang. Chen Fan adalah harapan terakhir mereka, jadi Chen Fan tidak sanggup meninggalkan mereka. Red Sparrow tersenyum masam. Dia adalah seorang prajurit super dan terbiasa berpikir dalam gambaran yang lebih besar. Oleh karena itu, Red Sparrow tidak ragu sama sekali saat memilih Chen Fan dibandingkan rombongan turis. Chen Fan adalah masa depan seni bela diri Tiongkok dan merupakan aset strategis yang lebih besar daripada seluruh divisi militer di Tiongkok. Ditambah lagi, ini sudah terlambat meskipun kita ingin pergi. Lihatlah sendiri. Chen Fan mengangkat dagunya, memberi isyarat kepada Red Sparrow untuk melihat ke atas. Red Sparrow mengamati langit dan melihat tiga titik kecil beberapa ribu meter di atas tanah. Red Sparrow terkejut pada awalnya, lalu dia berteriak, F-15. Militer Jepang bahkan telah mengerahkan angkatan udara. Keterlibatan angkatan udara Jepang membuat situasi menjadi tidak terkendali. Hanya pejabat di tingkat tertinggi pemerintahan yang dapat memerintahkan mobilisasi mesin mahal ini. Red Sparrow masih memiliki sedikit keraguan bahwa Brigade K-14 sedang melakukan latihan militer. Namun, pemandangan F-15 membenarkan niat militer Jepang. Jelas sekali bahwa para pemimpin Jepang telah memutuskan untuk menyingkirkan Chen Fan dengan segala cara. Terlintas dalam benak Red Sparrow bahwa bahkan serangan keempat dewa iblis adalah tipu muslihat untuk memperlambat Chen Fan dan membuatnya lelah sebelum mereka menggunakan kartu truf yang sebenarnya padanya. Kartu truf mereka yang sebenarnya adalah kekuatan militer. Mereka telah memberikan segalanya dan menyerang Chen Fan tanpa ampun untuk menjatuhkannya dalam satu gerakan. Tak seorang pun, bahkan Grandmaster atau Dewa Iblis pun tidak dapat menghalangi operasi militer. Dengan pemikiran itu, wajah Red Sparrow semakin memucat. Kecepatanku bisa mencapai kecepatan suara dalam ledakan singkat, sementara jet tempur ini bisa melaju terus-menerus dengan kecepatan hipersonik. Tidak mungkin aku bisa berlari lebih cepat dari mereka. Ditambah lagi, bagaimana aku bisa meninggalkan rekan senegaraku? Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang dan tersenyum. Wajah Red Sparrow memerah karena marah. Dia berteriak, apakah kamu gila? Jadi kamu akan menghadapi mereka semua sekaligus. Ini bukan petani di zaman kegelapan, mereka adalah tentara elit dengan senjata api modern. Senapan di tangan mereka dapat menembakkan peluru yang menembus baju besi dan satu tembakan sudah cukup untuk mengakhiri hidup seorang Grandmaster. Senjata mini di helikopter itu mampu membelah pejuang negara Transcendent tingkat puncak menjadi dua. Bahkan seorang pejuang negara abadi tidak dapat bertahan dari serangan langsung dari rudal atau meriam lapangan. Mereka yang berada di peringkat tiga teratas Dark Roll mampu melarikan diri dari seribu pasukan, tetapi ada lebih dari empat ribu prajurit di luar sana, belum lagi sebut saja F-15 dan Teng. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa selamat dari agresi langsung mereka. Wajah Red Sparrow memerah saat dia berteriak pada Chen Fan dengan keras. Sebagai agen di Departemen Kasus Khusus Tiongkok, dia mengetahui sepenuhnya tentang militer modern. Departemen Kasus Khusus biasa berdebat dengan tentara militer Tiongkok yang membawa peluru tajam. Ternyata sebagian besar agen, kecuali Azure Dragon, tidak dapat mengalahkan tentara biasa meskipun memiliki kekuatan pribadi yang mengesankan. Senjata api prajuritlah yang memberi mereka keuntungan besar. Bahkan seorang Grandmaster pun tidak dapat bertahan dari tembakan kaliber tinggi dari jarak dekat. Sekarang Chen Fan harus menghadapi seluruh brigad mereka. Ai Jinki dan teman-temannya yang lain memandang Chen Fan dengan memohon. Seseorang bergumam pelan. Tuan Chen, Anda harus pergi dari sini sekarang. Kami adalah turis, menurut saya militer tidak akan melakukan apapun terhadap kami. Benar, pergi sekarang, bawalah gadis itu bersamamu. Kami akan baik-baik saja. Ai Jinki tersenyum sambil berkata. Para turis ini sangat menghargai bantuan Chen Fan sebelumnya dan hati nurani mereka tidak bisa membiarkan Chen Beixuan mempertaruhkan. Nyawanya lagi untuk mereka. Saya akan baik-baik saja. Chen Fan mengambil langkah menuju kendaraan lapis baja yang mendatanginya. Dia kemudian melambai ke arah Red Sparrow dan berkata, Red Sparrow, pastikan orang-orang ini selamat. Saya akan pergi menyambut pasukan bela diri Jepang. Cahaya berwarna biru muncul di mata Chen Fan bahkan saat dia mengatakannya. Janji akan adanya pertempuran telah membuat darahnya mendidih. Dewa langit mistik utara telah melintasi alam semesta tanpa terkalahkan. Tidak pernah sekalipun dia takut akan ancaman apapun. Dia adalah makhluk surgawi yang tak terkalahkan. Apa arti pasukan manusia baginya? Red Sparrow tiba-tiba bingung. Dia menyaksikan sosok tubuh Chen Fan melawan banjir teng lapis baja. Banyak emosi yang rumit dan kuat muncul di dalam dirinya. Dia melihat sosok Chen Fan yang menghilang dan berpikir dalam hati. Mungkin seperti itulah seorang pahlawan. Mencapai hal yang mustahil dan memikirkan hal yang tidak terpikirkan. Sementara itu, di sebuah rumah kuno di suatu tempat di Tokyo. Manor ini terdiri dari banyak taman dan pavilion dengan gaya yang mirip dengan yang ada di Wuzhou, Tiongkok. Para pelayan yang mengenakan kimono sibuk di dalam istana dengan gerakan ekonomi yang mengejutkan. Beberapa dari mereka terus melirik ke arah bangunan utama di Manor tempat tinggal tuan rumah. Dia adalah salah satu orang paling berkuasa di Jepang, pemimpin keluarga Mitsui, Mitsui Kazuo. Sebagai orang yang bertanggung jawab membawa kembali Mitsui grup dari ambang kebangkrutan, dia adalah nama yang terkenal di Jepang. Dia telah menjadikan grup Mitsui sebagai mega kerjasama. Mitsui Kazuo berdiri di dekat jendela dengan tangan terikat di belakang punggung. Meskipun rambutnya putih dan wajahnya keriput, dia berdiri tegak seperti pohon pinus. Penguasa keluarga Mitsui saat ini, Mitsui Yuto menurunkan tubuhnya ke tanah dengan ketakutan. Dia telah berada dalam posisi ini selama lebih dari satu jam, namun dia masih berani untuk tidak mengangkat kepalanya dan menatap lelaki tua itu. Mitsui Yuto, tahukah kamu kesalahan apa yang kamu lakukan? Orang tua itu bertanya, meskipun nadanya serak, suaranya menggelegar, memenuhi ruangan dengan keyakinannya. Ya, tuanku, seharusnya saya tidak menghasut duel antara Tuan Takemiya dan Chen Beixuan. Hasil pertempuran itu telah mempermalukan seluruh komunitas seni bela diri Jepang. Bahkan membuat perdana menteri tergerak. Jawab Mitsui Yuto saat keringat dingin mengucur di dahinya. Huh, betapapun kuatnya Takemiya Hiro, dia tidak lebih bijak dari orang bodoh. Hidup atau matinya bukan urusanku atau perdana menteri. Mitsui Kazuo mendengus. Dia berbalik dan menangkap Mitsui Yuto dengan pandangan sekilas. Kesalahan yang kamu lakukan adalah melebih-lebihkan kekuatan teman bela dirimu. Hah, Mitsui Yuto terkejut. Mereka bisa memuji kekuatan pribadi mereka sepanjang hari, tapi pada akhirnya, mereka tetaplah manusia, sama seperti Anda dan saya. Jika mereka benar-benar sekuat itu, kenapa mereka tidak menjalankan dunia daripada bersembunyi di dalam kegelapan seperti tikus? Mitsui Kazuo berkata dengan nada mengejek. Planet ini selamanya akan dikendalikan oleh uang dan kekuatan politik. Kita bahkan bisa menghilangkan gunung, apalagi para seniman bela diri itu. Mitsui Yuto memahami maksud kata-kata lelaki tua itu. Namun, dia masih kebingungan. Tapi bagaimana dengan Chen Beixuan? Dia masih orang yang sangat berbahaya. Bahkan Menara Tokyo pun. Saya telah mengeluarkan Anda dari kasus ini. Perdana Menteri telah mengerahkan Brigade ke-14 dan Angkatan Udara untuk menangkapnya. Tidak mungkin Chen Beixuan bisa lolos begitu saja. Mitsui Kazuo melambaikan tangannya dengan acu seolah dia baru saja menghancurkan sesuatu yang tidak penting seperti serangga. Mitsui Yuto tercengang dengan wahyu itu. Pemerintah telah mengirimkan jet tempur hanya untuk menangkap Chen Beixuan. Betapapun kuatnya Chen Beixuan, bahkan dengan gelarnya sebagai orang paling berkuasa di Asia Timur, dia bukanlah tandingan militer modern. Dengan pemikiran itu, bola api muncul di hatinya. Ini adalah definisi terdekat dari kekuasaan dan kekuatan. Hanya butuh satu kata bagi orang tua itu untuk mengalahkan orang terkuat di Asia Timur. Perjalananku masih panjang untuk bisa menyusul lelaki tua itu. Sambil berpikir demikian, dia membungkuk lebih dalam lagi seiring rasa hormatnya terhadap Mitsui Kazuo berlipat ganda. Kabar tentang mobilisasi Brigade ke-14 sempat mengejutkan semua orang di Asia Timur. Jepang memiliki total kurang dari 20 Brigade, sehingga pasukan yang dikirim mewakili sebagian besar tenaga kerja Jepang. Parahnya, mereka juga pernah menggunakan jet tempur canggih seperti F-15. Terima kasih kepada agen-agen Tiongkok dan Korea yang telah bekerja di Jepang. Tidak butuh waktu lama sebelum para pemimpin seluruh negara Asia Timur mengetahui perkembangan tersebut. Apa yang terjadi? Mengapa Jepang mengerahkan begitu banyak pasukan? Apakah ini latihan? Saya belum mendengar berita apapun tentang latihan mereka yang akan datang. Mereka harus memberi tahu kami jika ada. Mungkinkah ini semacam keadaan darurat? Baik para pemimpin militer Tiongkok maupun Korea mempertimbangkan masalah ini dan implikasinya. Negara-negara di Asia Timur mempunyai hubungan yang sangat erat sehingga keadaan darurat di suatu negara dapat berdampak pada semua negara di sekitarnya. Sebagai pemimpin Departemen Kasus Khusus, Direktur Xiao memiliki banyak wewenang di pemerintahan. Dia adalah orang pertama yang mendengar berita itu. Wajahnya memerah begitu dia menyadari apa yang sedang terjadi. Dia mengepalkan tangannya ke atas meja dan mengutuk sialan orang-orang Jepang itu. Mereka pasti menggunakan pasukan mereka untuk menghadapi Chen Beixuan. Mereka telah melanggar perjanjian kita. Apa Jepang menggunakan militer untuk menghadapi Chen Beixuan? Beberapa wakil menteri bersama dengan macan putih dan kura-kura hitam semuanya terkejut dengan apa yang mereka dengar. Terakhir kali mereka mendengar operasi militer serupa adalah satu dekade lalu. Zeus Sang Raja Petir telah membunuh seorang jenderal Amerika yang ditempatkan di Filipina. Pasukan Amerika mampu mengusir Zeus Sang Raja Petir dari pulau itu. Sejak saat itu, Zeus tidak pernah muncul ke publik lagi karena ia masih masuk dalam daftar orang yang dicari pemerintah Amerika. Dia tetap diam bahkan setelah Chen Fan mengambil tempatnya di Dark Roll. Jika bukan karena rasa takut terhadap pasukan Amerika, Raja Petir yang pemarah pasti sudah mengetuk pintu rumah Chen Fan dan meminta untuk berduel. Tidak ada orang lain yang bisa menarik perhatian pasukan bela diri Jepang. Direktur Xiao menggelengkan kepalanya dan memerintahkan bawahannya untuk mengambilkan peta untuknya. Dia membentangkan peta besar di atas meja dan menunjuk ke arah Shikoku. Red Sparrow telah mengirim kembali pesan yang mengatakan bahwa Chen Beixuan dan dia telah meninggalkan Tokyo dan sedang melakukan perjalanan menuju Kyushu. Jadi mereka pasti berada di sekitar wilayah Shikoku sekarang. Itu masuk akal karena Brigade ke-14 ditempatkan di Pulau Shikoku. Saya belum tidak ada kabar dari Red Sparrow sejak itu, jadi transmisinya harus diblokir. Brigade ke-14 dikirim segera setelah Chen Beixuan meninggalkan Tokyo, itu bukan suatu kebetulan. Wakil Menteri, Macan Putih, dan Kura-Kura Hitam mengangguk setuju dengan wajah serius. Mereka melihat kebenaran dalam kata-kata Direktur Xiao. Selama masa damai, militer Jepang tidak akan pernah memobilisasi seluruh Brigade jika tidak ada ancaman yang mendesak. Tapi mereka telah mengirim seluruh Brigade ke-14 untuk menangani Chen Beixuan, katamu. Bukankah itu berlebihan? Macan Putih menggaruk kepalanya dan bertanya dengan bingung. Wakil Menteri lainnya juga mengangkat alis dengan rasa ingin tahu. Anda meremehkan tekad Jepang untuk menyingkirkan Chen Beixuan. Direktur Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, Menara Tokyo adalah simbol Jepang. Menghancurkannya pasti akan membuat marah pemerintah Jepang. Red Sparrow telah memberitahuku bahwa bahkan Mitsui Yuto telah mengirimkan peringatan keras kepada Chen Beixuan, tetapi Chen Beixuan mengabaikannya begitu saja. Saya pikir orang Jepang kesabaran para pejabat akhirnya habis. Astaga, itu seluruh Brigade berkekuatan 4.000 orang. Mereka sudah mengerahkan semuanya. Macan Putih berkata, bahkan Azure Dragon telah berjuang untuk menangkis serangan pasukan berkekuatan 1.000 orang. Saya tidak berpikir Chen Beixuan akan memiliki peluang kali ini. Saya harap dia cukup pintar untuk menghindari konfrontasi langsung dan keluar. Tidak terlalu buruk, seseorang perlu memberi pelajaran pada Chen Beixuan. Dia menjadi begitu percaya diri sejak dia mengalahkan Takemi Yahiro. Dia telah belajar bahwa kekuatannya pun ada batasnya. Kata seorang wakil menteri, tidak ada yang percaya bahwa Chen Fan dapat bertahan di hadapan Brigade ke-14. Satu-satunya pilihannya adalah melarikan diri. Sejarah telah membuktikan bahwa bahkan pasukan Amerika tidak dapat menghentikan prajurit semi-negara abadi untuk melarikan diri dari mereka. Kemampuan para Grandmaster untuk lolos dari hukuman apapun telah memberi mereka daya tawar saat berurusan dengan pemerintah. Memaksa para pemimpin negara untuk menoleransi keberadaan mereka sebagai sebuah ketidaknyamanan. Jika Chen Fan tidak mempermalukan pemerintah Jepang sedemikian rupa, para pemimpin Jepang tidak akan pernah menggunakan kekuatan militer untuk melawannya. Sebagian besar wilayah akan menoleransi keberadaan Grandmaster selama mereka tidak terprovokasi. Direktur Xiao mengerutkan alisnya. Dia sangat mengenal Chen Fan dan dia tahu bahwa Chen Fan tidak akan mundur meskipun ada bahaya yang dia hadapi. Dia memiliki kecurigaan yang mengganggu bahwa Chen Fan akan bertarung dengan militer Jepang. Namun apakah tindakan itu bijaksana? Bahkan seorang pejuang negara abadi akan berpikir dua kali sebelum menghadapi seluruh Brigade. Bisakah Chen Beixuan menang lagi? Pertempuran di Jepang dengan cepat menarik perhatian para pemimpin dari banyak negara, termasuk Rusia, Korea, dan Amerika Serikat. Banyak organisasi kuat juga mengirimkan agen mereka untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang pertempuran tersebut. Sejak pertempuran antara Zeus dan pasukan Amerika, tidak ada pertarungan seperti itu selama satu dekade. Zeus nyaris berhasil lepas dari cengkeraman Amerika, apa yang akan terjadi pada Chen Beixuan. Meskipun peralatan dan tingkat pelatihan pasukan bela diri Jepang lebih rendah dibandingkan dengan pasukan Amerika, pasukan Jepang jauh melebihi jumlah pasukan Amerika yang ikut serta dalam pertempuran 10 tahun lalu melawan Zeus. Ditambah lagi, mereka juga mendapat bantuan jet hipersonik yang kuat. Sementara itu, banyak penguasa dari dunia gelap muncul di forum pribadi CIA dan memposting 2 sen mereka. Banyak agen rahasia dari berbagai negara juga ikut berdiskusi. Apa pendapat kalian tentang ini? Akankah Chen Beixuan selamat? Seseorang bertanya, tidak mungkin. Pasukan bela diri Jepang tidak lemah sama sekali. Ditambah lagi, mereka mempunyai satu brigad lengkap. Seseorang menjawab dalam hitungan detik. Saya pikir Chen Beixuan akan melawan untuk sementara waktu, dan kemudian mundur. Jika dia tidak hati-hati atau terlalu lambat, dia akan ditangkap. Oleh jet tempur dan kehilangan nyawanya, orang lain ikut serta. Beberapa orang menjawab dan setuju dengan dua balasan pertama. Di antara mereka adalah tentara bayaran dari Timur Tengah dan Afrika Barat yang pernah menangani militer modern secara langsung. Beberapa tahun yang lalu, saya sedang menjalankan misi di Afganistan. Saya telah melihat S-Level Overload dibunuh oleh helikopter Apache. Sebelumnya, S-Level Overload telah membunuh lebih dari 70 tentara Amerika. Saat pertama kali melihat helikopter itu, dia begitu yakin bahwa dia bisa menggunakan mesin itu. Ya, dia telah membayar harga tertinggi untuk pelajaran itu. Begitulah, helikopter Jepang tidak kalah kuatnya dengan helikopter Amerika. Jika saya adalah Chen Beixuan, saya akan keluar sekarang dan bersembunyi di kota besar. Pasukan bela diri Jepang tidak akan menerobos ke kota dengan tank dan helikopter, bukan? Chen Beixuan harus membawa musuhnya ke medan pertempurannya sendiri di mana dia memiliki keuntungan, bukan sebaliknya. Seseorang menjawab, menawarkan sarannya untuk Chen Beixuan. Dari semua pengguna yang aktif di forum tersebut, tidak ada yang percaya bahwa Chen Fan memiliki peluang melawan militer. Sejak penemuan senjata, kekuatan seniman bela diri dan tuan telah sangat berkurang. Sejak Perang Dunia Kedua, sebagian besar pejuang negara abadi hidup dalam pengasingan dan hampir tidak berani tampil di depan umum karena berbagai alasan, dan ketakutan mereka terhadap persenjataan modern adalah salah satunya. Bagaimana jika Chen Beixuan akhirnya menang? Seseorang bertanya, apakah kamu bercanda? Jika itu terjadi, aku akan melompat dari tebing. Itu tidak mungkin. Bahkan seorang penguasa tingkat abadi harus berpikir dua kali sebelum menghadapi kekuatan sebesar itu dengan persenjataan canggih. Opnya noob sekali. Pertanyaan bodoh sekali. Militer Amerika telah membunuh Immortal Level Overlord sebelumnya. Apa yang membuat Chen Beixuan begitu berbeda dari yang lain? Pertanyaan tersebut dengan cepat menarik banyak komentar negatif. Pada akhirnya, pengguna observer menjawab, jika Chen Beixuan dapat menaklukkan pasukan Jepang, dia akan menjadi legenda hidup di zaman kita dan penguasa tingkat abadi yang paling kuat. Kemudian seluruh forum menjadi sunyi. Meskipun sebagian besar seni bela diri dan yang luar biasa tidak percaya pada kemenangan Chen Fan, mereka tetap mendukungnya. Dunia gelap sudah terlalu lama hidup dalam ancaman kekuatan militer negara-negara besar. Chia telah membuat dark roll dan mereka bahkan tidak perlu khawatir tentang dampak apapun karena mengungkap begitu banyak detail pribadi tentang para pejuang yang kuat ini. Tak seorang pun, bahkan mereka yang berada di posisi teratas pun tidak berani macam-macam dengan Chia. Saya berharap dia menang, tapi peluangnya sangat kecil. Banyak orang mengeluh. Saat ini, semua mata tertuju pada pulau kecil di Jepang bernama Shikoku. Mereka menyaksikan Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan berjalan menuju Brigade ke-14. Roda rantai kendaraan lapis baja telah menimbulkan awan debu. Mereka bercampur dengan gumpalan knalpot hitam yang mencemari langit menjadi abu-abu mematikan. Chen Fan tampak tidak penting dan rapuh seperti semut. 5 km, 4 km, 3. Saat tentara mendekat, Chen Fan dapat melihat wajah prajurit itu dengan jelas. Sementara itu, beberapa helikopter A-1 telah turun ke arah Chen Fan dari atas. Helikopter A-1 ini dilengkapi dengan rudal M-9 Sidewinder, serta meriam jenis M-197 Electric Gatling. Meriam tipe Gatling ini menggunakan cangkang penusuk lapis baja yang dapat dengan mudah melelekan lapis baja tank, sehingga dijuluki pembunuh tank. Kekuatannya beberapa kali lipat lebih kuat dari senapan biasa. Cangkangnya lebih panjang dari tangan manusia pada umumnya dan memiliki tingkat kematian yang lebih tinggi daripada serangan dari Grandmaster tingkat puncak. Jika salah satu dari cangkang ini menangkap seorang Grandmaster sekuat Leikianjue, itu bisa langsung membelah tubuh menjadi dua terlepas dari tingkat pencapaian mereka dalam penyempurnaan fisik. Bang, bang, bang. Cobra A-1 menembaki Chen Fan dari jarak 1 km. Jelas sekali bahwa mereka mendapat perintah untuk menembak di tempat. Meriam tipe Gatling berputar dan mulai menyemburkan api berbisa, menghujani Chen Fan dengan peluru mematikan saat Grim Reaper mengayunkan sabit besarnya untuk memanen jiwa. Tembakan mematikan itu merobek pepohonan, rumah, dan bahkan batu-batu besar, menciptakan jalan tandus di tanah. Tak lama kemudian beberapa helikopter lagi bergabung, dan tiba-tiba, langit diterangi oleh semburan api dari setengah lusin helikopter. Jaringan peluru yang mematikan menyisir daratan saat pilot mencari sasaran mereka. Di tengah bebatuan dan dahan pohon yang beterbangan, Chen Fan akhirnya bergerak. Di bawah tatapan kaget semua orang, Chen Fan meluncurkan dirinya ke udara dan terbang ke langit seperti naga yang melonjak.